Bu Dep, apa bedanya suplementasi vitamin C buffered dan liposoma? Bu Dep, tante aku lagi sakit paru, jadi ada cairan gitu di parunya, sudah 2 kali sedot tapi sekarang malah sesak. Itu kenapa ya? Bu Dep, jika GAPS diet harus semua serba organik ya Bu, biar berhasil. Elvina, tips di kalah stres melanda ala Bu Dep. Hi, kembali lagi bersama saya, DB Jammerie, your favorite naturopathic practitioner. Nah, dalam segmen Tanya Sehat DB, ini minggu awal Oktober ya, moaf saya udah agak telat bikinnya. Kita mulai aja langsung, buat teman-teman yang belum tahu apa sih Tanya Sehat DB ini, teman-teman bisa main ke Route of Life UK setiap weekend, lalu ada segmen Q&A, dan teman-teman yang bisa bertanya apapun, saya jawab di sini. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe, follow, dan juga di-share. Nanti saya akan mulai mengubah, saya akan ngecek komen-komen di Youtube deh ya, biar teman-teman bisa bertanya-tanya juga. Oke, lu kita mulai. Pertama dari Food Galau, namanya. Sinus bisa sempu tambah ombat-obatan kah Bu Dep? Bisa, saya contohnya, saya penyintas sinus. Udah bertahun-tahun yang lalu ya Bu ya. Oke, berikutnya, Ibu Rina Arbie, Bu Dep, adakah KB alami secara naturopati? Ada, tapi mohon maaf saya nggak akan bisa jelaskan di sini. Karena takut nanti mencetus kontroversi. Jadi, mungkin yang bisa saya tambahkan, mungkin ya di spermanya dikeluarkan di luar, dijaga jadwalnya, pakai tanggalan. Itu mungkin yang alami, yang umum, yang pasti Ibu juga tahu juga ya. Berikutnya, Ibu K underscore Ken Ken Bu Dep, apa bedanya suplementasi vitamin C buffered dan liposomal? Jadi, kalau buffered itu dikawinkan dengan mineral tertentu, agar membuat vitamin C ini tidak terlalu asidik, dan tidak mengganggu pH asam lambung kita. Nah, kalau liposomal itu dibuat sedemikian rupa agar langsung diserap sama tubuh tanpa melalui proses pencernaan. Mungkin buat orang-orang yang sudah mau nutrisi, seperti orang yang sudah punya kanker, atau penyakit serius, atau memang mengalami gangguan pencernaan, dan mengganggui, dan ini bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi dari orang tersebut. Berikutnya, Nyimasa IU. Bu Dep, tante aku lagi sakit paru. Jadi, ada cairan gitu di parunya, sudah dua kali sedot, tapi sekarang malah sesak. Itu kenapa ya? Jadi, kenapa cairan bisa berlebihan di paru? Teman-teman, tubuh kita itu punya mekanisme yang sangat pintar. Jadi, air atau cairan dalam tubuh kita itu punya fungsi yang paling penting adalah untuk menangkap kalau sampai ada bakteri, parasit, virus, atau patogen apapun ya teman-teman, atau racun, whatever ya. Ini kan lagi, apa sih, lagi rame ini yang namanya, apa sih, ice cold coffee lagi nih ya. Kok sampai ada racun masuk, gitu. Temannya kan minum walaupun sedikit, tapi kalau misalnya cairan tubuh kita itu bagus, selaput landir kita bagus, itu bisa menyelamatkan kita sebenarnya. Asam lambung kita bagus, itu bisa di eliminasi sama tubuh kita tentunya dalam batas yang aman ya, dalam batas yang kecil. Makanya kalau, sebenarnya makanan kita sehari-hari itu banyak racunnya dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau sampai dia sakit taruh dan cairannya banyak ya, berarti, satu yang aku, ini berarti tantenya selama ini banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mencetus alergen, yang mencetus reaksi tubuh kita untuk, apa ya, respon imun sistem tubuh lah, gitu. Jadi, banyak makanan yang membuat iritasi, tapi dikonsumsi terus. Jadi, kayaknya produksi si cairan ini bertambah. Nah, overproduction, berlebihan tidak pada tempatnya. Nah, sakit paruhnya ini apa? Harusnya dijelaskan. Jadi, misalnya, kalau misalnya ada bakteri dan lain-lain, tentunya tubuhnya akan membuat itu. Dan kalau ada bakteri itu lebih parah lagi. Dalam tubuh yang cairannya berkumpul, banyak seperti itu, bakteri yang oportunis bisa lebih menginfeksi jadinya, gitu. Ya, sekarang malah sesak. Ya, tentunya kalau kita cairan di paru-paru kita itu berlebihan, ya, kayak kerendam gimana sih jadi sesak, gitu loh, teman-teman. Jadi, ini aku bingung sih, pertanyaannya ini kurang jelas ya, karena kurang spesifik apa. Jadi, ya, cairan itu memang tidak boleh overproduction. Tidak boleh terlalu berlebihan produksinya. Harus cukup. Tubuh manusia itu sudah dibikin mekanismenya banget. Bagus banget, ya. Bisa menghasilkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, kalau sampai ada kelebihan dari yang seharusnya, berarti ada kondisi seperti kayak autoimmune, di mana tubuh kita, imun sistem tubuh kita tidak bekerja semestinya. Nah, ini ya pasti banyak hal, ya. Multifaktorial. Oke? Tapi ini saya tidak bisa bertambah. Tambah banyak memberikan informasinya, karena saya juga tidak tahu umur berapa, diagnosanya apa, terus disedot. Ya, ini kan menandakan kalau melakukan penyelan itu bukan solusinya, gitu. Karena tubuh kita kalau memang sudah overproduksi, ada masalah akarnya nih, perbaiki. Bukan cuma gejalannya aja kita kurangin. Oke, berikutnya dari ALF.Y.A. Bu Dep, jika GAPS Diet harus semua serba organik ya, Bu, biar berhasil. Well, GAPS Diet itu intinya adalah memperbaiki pencernaan. Kalau kita masukin yang tidak organik, apalagi kalau memang hormon, pakai hormon, pakai antibiotik, dan lain-lain, ya itu malah ngerusak pencernaan. Jadi, tujuannya apa kalau mau GAPS Diet, kalau kayak gitu. Dan ingat, GAPS Diet ini atau diet yang spesifik, itu kan jumlahnya jadi lebih banyak beberapa jenis makanan tertentu ya. Jadi, kalau mayoritas makanan ini adalah protein hewan, dan itu tinggi banget, dan itu tidak organik, ya jadi kebanyakan racun dong, Bu. Biar Ibu paham ya. Bukan masalah berhasil. Ibu harus berpikir secara global nih. Orang yang tidak makan organik itu, tingkat racunnya pasti lebih tinggi. Nah, kita mengkonsumsi banyak jenis makanan tersebut. Jadi, kita nanti sayurnya, sementara GAPS Diet ini kan ada beberapa fase yang mungkin sayurnya tidak setinggi yang normal dulu gitu loh. Jadi, di sebetikin nanti ngebuang racunnya dari mana? Apa yang ngebuang racunnya? Oke, ibu putri.elvina. Tips di kalah stres melanda ala budep. Gerak. Yang pertama adalah gerak. Jangan diem. Gerak artinya olahraga. Bawa ke olahraga, itu yang pertama, deep breathing exercise. Dengan kita berolahraga, otomatis kita bisa bernafas lebih dalam. Jadi, deep breathing exercise itu paling penting kalau kita mau mengelola stres. Yang ketiga, saya sih biasanya mungkin EFT ya kalau saya menyarankan atau mengajarkan emotional freedom technique. Itu bagus dan regulasi tidur dan kena matahari. Jangan sampai yang kena matahari kalau kita lagi stres. Berikutnya, ibu tungga Yulinda Budep. Kenapa anak saya nafasnya kalau lagi bicara? Kayak banyak lendir suka grok-grok riwayat asma dan rinitis. Ya. Ibu dapat jawab sendiri. Punya riwayat asma sama rinitis. Ya, ini banyak lendir dan grok-grok. Itu dibenerin gimana? Coba tes putensi tweetinya segera ke leader Indonesia. Bilang ke lainnya Budep biar dapat harga yang lebih murah. Dicek, dihindari semuanya. Coba dicek vitamin D levelnya. Bagaimana? Ya. Disembuhin lah bu asma sama rinitisnya. Berikutnya, ibu nyiluk. Budep, emang benar kalau kaki dingin itu tanda kalau metabolisme tubuh menurun. Jadi gini bu, kaki, tangan itu adalah bagian terluar tubuh. Ini yang paling ujung bu. Jadi, ini yang paling utama. Ini sama kaki itu yang paling luar. Paling jauh nih sama peredaran darah. Nah, kalau sampai dingin, berarti darahnya sirkulasinya kurang optimal. Nggak sampai ke ujung-ujungnya, makanya dingin. Jadi, metabolisme apa nih? Kadang-kadang ngomongin metabolisme tuh suka kayak rancu ya. Metabolisme apa nih? Metabolisme tubuh ya dikaitkan sama berat badan mungkin ya. Tapi ya metabolisme peredaran darahnya tidak optimal. Bukan menurun ya, tapi tidak optimal. Menurun ya kategori kalau memang kita udah banyak penyakit Kita jarang gerak segala macem, ya itu pasti dingin semua. Dan ya itu menurun. Lalu sih kata-kata menurun sama tidak optimal nih. Mungkin ada satu penjelasannya yang harus lebih potentik nih. Metabolisme menurun tuh kayak orang yang sudah mau meninggal ya menurun gitu. Tapi seakan-akan nggak bisa naik lagi kalau udah menurun. Tapi kalau nggak optimal bisa dioptimalkan lagi. Bahkan orang yang sudah 90 tahun bisa optimal kok sebenarnya. Oke, berikutnya dari Mareme.Cookery. Bu Dep, kalau konsumsi 12.000 IU ya. Bukan UI ya. Jadi, jadi sekelibat sendiri saya. Karena ibu tuh 12.000 IU. 12.000 IU bu. 12.000 international unit. Bukan unit international. Vitamin D, apakah harus dibarengin sama vitamin K2? Bu, teman-teman semua disini ya. Aku tahu sejak pandemi, teman-teman lebih tercerahkan soal vitamin D. Tapi gini ya, vitamin K itu, semua vitamin yang berbasis lemak itu harus dicek. Harus dites. Di Indonesia tidak ada tesnya. Vitamin K2 tidak ada tesnya. Oke. Jadi, bukan saya bilang nggak usah dicampai sama K2. Nggak. Tapi semua yang follow saya pasti tahu kalau saya menyarankan makan sayur. Jadi, sayuran hijau dan sayuran yang fermentasi itu mengandung vitamin K2 alami. Oke. Jadi, nggak semuanya suplementasi. Vitamin D penting disuplementasikan. Karena memang susah kalau kita nggak dapat sinar matahari. Kayak kalau saya ada musim dingin, dari mana sinar mataharinya? Harus ke kulit lagi. Saya harus buka baju. Nggak mungkin dingin. Tapi kalau orang-orang yang berhijab, nggak punya halaman rumahnya yang bisa buat berjemur. Gimana caranya? Karena kan harus langsung ke kulit. Jadi, harus buka baju. Baju-baju minim gitu ya. Jadi, kalau K2 mah banyak dari sayuran hijau sama sayuran fermentasi. Jadi, makan aja sayurannya. Nggak usah tambahin lagi vitaminnya. Ibu rumah underscore Navy. Ibu Dep, tiba-tiba seni lutut sakit. Kaki kesemutan setelah 5 hari. Jadi, kesemutan hampir suruh badan. Kenapa dan harus gimana? Konsultasi pribadi ya, Bu? Ya, silahkan email ke info.rootoflife.gmail.com Ini nggak ada yang tiba-tiba. Biar saya edukasi ibu sepenuhnya. Karena kalau saya jabat di sini, nggak akan cukup satu jam, Bu. Beneran. Segera hubungin staff saya di info.rootoflife.gmail.com Untuk konsultasi pribadi. Karena ini kalau sampai kesemutan, berarti ada peredaran darah yang tersumbat. Jangan sampai nanti ada sel-sel yang mati. Oke? Dan ini sampai hampir suruh badan. Dan takutnya nanti malah stroke, malah sesuatu yang lebih serius. Jangan saya tanya sekarang lewat. Ini kan makanya udah 2 minggu nih. Saya jawabnya. Udah seminggu lebih. Ini saya baru bikin video ini. Oke, Bu. Silahkan datang ke kelas saya. Atau datang ke konsultasi pribadi. Oke, teman-teman. Itu yang terakhir. Saya akan bikin video berikutnya. Ups, 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 ups. Salam saya selalu. I love you all. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share. Bye. Bye. selamat menikmati